. Emas menjadi salah satu barang tambang yang diincar dari seluruh dunia, karena nilainya terus naik dan meroket, maka dari itu kekayaan berupa tambang emas merupakan aset berharga yang dimiliki sebuah negara, sebuah negara bisa menjadi negara yang maju dan kaya raya, jika cadangan emasnya melimpah. Nah berikut ini adalah tambang emas terbesar di dunia, dengan cadangan emasnya yang sangat banyak. Agar tidak tertinggal informasi terbaru dari sudut populer, seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi di bawah ini ya. 1. Murun Tau Lokasi tambang emas terbesar di dunia pertama adalah Murun Tau di Uzbekistan, memiliki area tambang yang berukuran sepanjang 3,3 km, lebar 2,5 km, dan kedalaman 600 meter. Tambang ini pun dikenal sebagai penambangan open pit terbesar dunia, yang mampu memproduksi 66 ton emas per tahun. Kabarnya, area tambang ini mempunyai deposit emas sekitar 2020 ton. 2. Karlin Tambang emas yang memiliki cadangan terbesar dunia selanjutnya adalah Karlin, Nevada, Amerika Serikat. Area penambangan ini memiliki panjang sejauh 56 km dengan lebar mencapai 8 km. Karlin mempunyai keunikan dibandingkan tambang lainnya, karena kandungan emas yang ada di sini berupa endapan emas invisible, yang pengolahannya memerlukan analisis kimia. Meski begitu, produksi emas di Karlin sangat tinggi, mencapai 45 ton per tahunnya. 3. Olimpiada Selanjutnya, tambang emas terbesar di dunia berada di wilayah Rusia, tepatnya di Olimpiada. Tambang emas Olimpiada dikelola oleh Polius, yang kemudian membuat perusahaan ini sebagai produsen emas terbesar di Rusia. Olimpiada diprediksi memiliki deposit emas mencapai lebih dari 700 ton, dan mampu memproduksi sebanyak 40 ton per tahunnya. 4. Pueblo Viejo Republik Dominika juga mempunyai tambang emas terbesar yang berada di Pueblo Viejo. Area tambang ini dikelola oleh Pueblo Viejo Dominicana Corporation, yang merupakan joint venture antara Barrick Gold dan Newmont. Setiap tahunnya, tambang emas Pueblo Viejo mampu memproduksi sebanyak 25 ton emas. 5. Grasbeck Selanjutnya, ada tambang emas Grasbeck di Papua, Indonesia. Tambang ini lebih umum dikenal dengan Freeport. Grasbeck sempat menyandang sebagai tambang emas terbesar di dunia. Apalagi, pada tahun 2001 tempat ini mampu memproduksi hampir 100 ton emas per tahunnya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan produksi tambang emas ini menurun, diperkirakan menjadi 24 ton emas per tahunnya. 6. Kadyais Setelah Grasbeck, ada nama tambang emas Kadyais yang dikenal sebagai tambang emas terbesar di Australia. Tambang ini terdiri dari dua sistem penambangan, yaitu Kadyais Underground Panel Cave Mine dan Ridgeway Underground Mine. Keduanya pun mampu memproduksi sebanyak 23 ton emas per tahun. 7. Kibali Republik Demokratik Kongo memiliki tambang emas yang tidak kalah besar yang terletak di Kibali. Tambang ini terdiri dari tambang terbuka dan bawah tanah, yang berjarak sejauh 220 km dari kota Isro. Pengoperasiannya dilakukan oleh tiga perusahaan, yaitu Anglo Gold Asanti, Barik Gold, dan Societe Miniere de Kilomoto, dengan kemampuan produksi mencapai 22 ton emas per tahun. 8. Cortez Selain Carlin, Amerika juga memiliki tambang emas terbesar di dunia, yang berlokasi di Nevada, yang bernama Cortez. Tambang ini aktif sejak tahun 1862, yang menjadikan salah satu tambang tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Berawal dengan produksi tambang berupa perak, mulai tahun 1940-an, Cortez mulai memproduksi emas sebagai hasil tambang utama, hingga pada tahun 2020, tambang ini berhasil menghasilkan sebanyak 22 ton emas. Tambang emas Cortez memiliki tiga sistem pengoperasian, yaitu Pipeline dan South Pipeline, yang merupakan tambang terbuka, serta Cortez Hills yang masih dalam tahap konstruksi untuk penambangan bawah tanah. Dikelola oleh Beric Gold, bekerja sama dengan Bureau of Land Management dan Nevada Wildlife Cortez, lereng Cortez Hill akan mulai direhabilitasi setelah sejak awal beroperasi. Selain itu, Beric pun berencana membuka jalan baru menuju Cortez melalui Cortez Canyon. 9. Lihir Papua New Guinea mempunyai kekayaan alam, yang tidak kalah dengan negara lain. Negara tetangga ini punya tambang emas terbesar di dunia yang terletak di Lihir, dan dioperasikan oleh Newcrest Mining Limited. Lihir berlokasi sejauh 900 km dari ibu kota Port Moresby, dan terletak kawah gunung api. Hasil produksinya pun terbilang cukup tinggi, yang mencapai angka 22 ton per tahunnya. 10. Lowo Gaun Koto Daftar tambang emas terbesar dunia yang terakhir adalah Lulo Gaun Koto, yang terletak di Mali, Beric memiliki mayoritas tambang sebesar 80% dan 20% sisanya dimiliki oleh pemerintah Mali. Pada 2020, tambang emas ini mampu memproduksi sebanyak 17 ton emas. Itulah informasi mengenai daftar 10 tambang emas terbesar dunia versi sudut populer. Semoga menginspirasi. Nah demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat.